Dan kemarin setelah berjalan alat selama satu hari, eksekusi terhadap mantan KPRS Krim Obes Polri Susno Duwaji gagal dilakukan oleh tim dari Kejaksaan. Susno Duwaji yang menolak eksekusi meminta perlindungan dari Polda, Jawa Barat. Kita lihat bagaimana kronologinya. Dimulai pada Rabu 24 April kemarin, puluhan petugas dari tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jakarta, Jawa Barat, serta dibantu petugas Kejaksaan Negeri Bandung, berencana mengeksekusi Susno Duwaji di kawasan Dago Pakar Risor, Kabupaten Bandung. Dan Susno yang menerima kedatangan tim Kejaksaan menolak eksekusi terhadap dirinya. Hingga siang hari, proses eksekusi tak juga terlaksana. Di tengah proses eksekusi, pengacara Susno Duwaji, Frederick Yunadi, dan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang turut datang ke rumah Susno. Dan selain itu, masa dari sebuah ormas juga turut mendukung Susno Duwaji dan berkumpul depan rumahnya. Dalam proses tersebut, mantan kabar es krim tersebut meminta perlindungan kepada Polda, Jawa Barat. Pukul 17.50, Susno akhirnya keluar rumah dan kemudian menuju Polda, Jawa Barat. Masa ormas terus meneriakan dukungan kepada Susno. Pukul 18.30, Susno tiba di Polda, Jawa Barat, dan Susno dibawa ke lantai 2 tempat kerja Kapolda, Jawa Barat, Irjen Tebeanis, Angkawijaya, dan Usai Susno berada di dalam belasan polisi menjaga ketat wilayah Mapolda. Mereka memeriksa setiap orang yang masuk, termasuk wartawan dan jaksa yang berencana mengeksekusi Susno. Proses negosiasi atas eksekusi di Mapolda pun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada tengah malam, rombongan tim ke jaksa meninggalkan Mapolda, Jawa Barat. Ini adalah kronologis yang... Sementara lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK memberi pernyataan dalam konferensi persenya akan memberikan perlindungan terhadap Susno Duwaji. Susno Duwaji datang ke LPSK dua bulan lalu untuk melakukan perpanjangan perlindungan periode Februari hingga Agustus 2013. Hingga kini tim kuasa hukum Susno Duwaji belum memberikan konfirmasi terkait permohonan pemberian perlindungan terhadap kliennya. Dan berikut pernyataan Lili Pintauli Siregar selaku komisioner LPSK. Kalau bersama LPSK secara administrasi iya. Kalau secara fisik sampai hari ini, sepengatauan saya belum. Biasanya bentuk-bentuk perlindungan yang biasanya kita minta kan terhadap orang-orang yang berstatus demikian, silahkan dieksekusi. Nanti LPSK akan membantu, membantu mungkin saja apakah soal pengamanannya, maksimum security, apakah dipindahkan misalnya kemana yang permintaan beliau. Tapi LPSK tidak berniat untuk menghalang-halang eksekusi tersebut.